Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Amin ya robbal alamin Pada sesi video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara untuk melaporkan realisasi PPH25, PPH12 di tanggung pemerintah PPH22 Ipor ya Yang sebelumnya saya sudah upload tutorial Mengenai PPH21 di tanggung pemerintah Lalu PPH25 dan PPHUMKM Video kali ini saya akan mentutorialkan Cara melaporkan realisasi PPH22 Ipor di tanggung pemerintah Oke, sebelum kita mulai Silahkan like video ini And subscribe Gratis Atas like dan subscribe-nya saya ucapkan Terima kasih Oke, tidak buang-buang waktu Seperti biasa Silahkan teman-teman masuk ke DJP online-nya masing-masing Ini saya akan memberikan contoh Salah satu klien saya BPH22 Ipor yang ditanggung pemerintah Wajib lapor ya Setri bulan Jadi, setiap 3 bulan sekali itu wajib lapor Realisasi BPH22 dan BPH25 Yaitu untuk masa April Mei dan Juni Dilapor di masa Juni Dan masa Juli Agustus September Agustus September Yaitu dilapor di masa Oktober 72361 Kita masukkan capcahnya Untuk DJP online Saya anggap semua teman-teman sudah bisa mengoperasikannya ya Nah, ini di dashboard atas Kita langsung saja masuk ke menu layanan Lalu kita masuk ke menu e-reporting Itu ada paling bawah Ini e-reporting Oke, silahkan klik saja Reporting Agak leleh jaringannya ya Mohon maaf sebelumnya Oke, ini simpel Sebenarnya sama dengan BPH25 BPH21 DTP itu sama Kurang lebih sama Cuma untuk BPH22 itu ada Kita klik tambah di sini ya Itu ada menggunakan Excel Seperti BPH21 DTP Kalau BPH25 kan cukup memasukkan angkanya Dan persentasinya juga otomatis masuk Tapi kalau BPH22 itu ada file Kita bisa masuk ke sini Jenis pelaporan realisasi Teman-teman bisa pilih BPH22 import Yang PMK44 ya Ini Klik yang BPH44 Oke, setelah itu klik lanjutkan Kita akan masuk kode keamanannya PNA8 Lanjutkan Nah, ini menu Untuk BPH22 import Menunya seperti ini ya Masa pajak sama Otomatis Masa April Dan Sampai dengan masa Juni Silahkan lapor Masa April Sampai dengan masa Juni Ini petunjuk teman-teman bisa baca sendiri Ada beberapa petunjuk Formatnya bisa diambilin nomor 2 ya Ini format realisasi Terus contoh penamanya seperti ini NPWP Masa 4 sampai masa 6 Atau April sampai Juni tahun 2020 Dilapor di masa Juni Ya Kosong-kosong Kalau ada pembetulan Berarti kosong Satu Oke Dan disini sudah bisa dipahamin ya Terus untuk formanya Saya kasih contoh Ini sudah saya download Formatnya seperti ini Nah, ini formanya sama Kayak BPH21 DTP ya Ini ada notice-nya Harus diisi format angka Nomor Ini tidak boleh kosong ya Teman-teman ya Harus diisi angka 1 Sampai berapa Nomor PIB harus juga diisi Jadi, wajib Tanggal PIB Disi dengan format tanggal Lalu nilai impor Lalu PPH pasal 22 Impornya Ada konvalidasi Ini kosong aja Ya Ini hanya untuk memvalidasi Atau mengkonfirmasi Jadi, untuk nilai impor Teman-teman Bisa Kalau di PIB Itu tidak ada angkanya ya Karena angka di PIB Hanya PPN dan PPH22 plus PPNBM biasanya Nah, untuk mencari angka nilai impor berapa Kita ambil aja Semisal PPN-nya disitu 10 juta Itu pasti nilai impornya adalah 100 juta DPP-nya DPP-PPN sama dengan DPP-PPH22 impor Ya Bisa dipahamin ya Jangan ada yang kosong Ketika semua sudah terisi Baru teman-teman klik validasi Validasi adalah selesai sebanyak sekian data Hanya sekedar validasi Tapi kalau teman-teman tidak klik validasi Terus langsung upload Di DJP-nya Itu tidak akan terima Bakal di-check Jadi harus validasi terlebih dahulu Baru di-upload di sini Oke Jadi, pahamin ya Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Silahkan like video ini Dan subscribe-nya Jangan lupa ya Gratis Semoga bermanfaat Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh